Pertanyaan berikutnya dari kolom chat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernikahan karena dasar kasihan Apa termasuk karena Allah? Karena dasar apa dok? Kasihan 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 mungkin dilihat Calon pasangannya status ekonominya mungkin Atau hal-hal yang lain yang membuat dia ibad Kemudian akhirnya di nikah Mungkin seperti itu maksudnya Barakallahu fikum Tadi kan Nabi AS menyebutkan Perempuan dinikahin karena 4 hal Kok kayaknya gak ada karena faktor kasihan Yang ada faktor Ya Bisa jadi tadi Faktornya itu dia kaya Oh dia gak kaya Mungkin dia cantik Atau dia Bernasap mulia Atau berkaitan dengan agama Jadi perempuan ini Tadi dia kesian sama perempuan ini Perempuan ini Ustaz Miskin Ustaz Ya mungkin dia anak yatim Tapi yang tetap harus jadi perhatian adalah agamanya Kalau perempuan itu miskin ya Anak yatim Tapi dia gak sholat Dia gak taat sama Allah SWT Ya bukan karena Allah Akhirnya Karena kita diperintahkan untuk memilih yang agamanya baik Namun kadangkala jamaah Kita melihat ya Ini Mungkin di sebagian tempat Ada tuh Kejadian-kejadiannya Ini perempuan Ustaz Insya Allah perempuan baik Ustaz Karena dia tinggal sama keluarga yang kurang baik Anda ingin menyelamatkan dia Bukan bicara kecantikan yang enggak Tapi benar-benar faktor kesian Ingin menyelamatkan dia Menuju kepada jalan yang benar Insya Allah Itu bisa jadi karena Allah Kecintaan karena Allah Untuk menyelamatkan dia Dari jalan yang buruk kepada jalan yang benar Akan tetapi banyak terjadi di masyarakat ini Perempuan itu cantik Perempuan itu kaya Bangsawan Dia ngomong anak kepengen menyelamatkan agamanya Padahal titik berat dia itu bukan urusan agama Titik berat itu kecantikan dia Dia udah kadung jatuh cinta mani perempuan Maka seperti itu Hendaklah setiap orang itu Melihat hatinya Menganyakan Kenapa kau memilih fulat Kalau benar-benar disitu Untuk menyelamatkan dia Benar-benar lillahi ta'ala Insya Allah Allah akan membantumu Untuk menyelamatkan itu perempuan Dan menyelamatkan dirimu dari api neraka Hala wallahu'alam bisawamu